Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar jadi di video hari ini aku mau sharing aja sih sebenernya ke kalian semua buat para seller yang jualan di tiktok kalian ngerasa gak sih kalau penjualan di bulan Januari 2023 itu tuh berasa melorot banget entah itu akunnya atau apapun itu tapi aku ngerasa ada sesuatu di Januari 2023 ini pertama dari penonton turun drastis terus yang kedua dari orang yang CO juga sama turun drastis aku mau salah klik ya aku mau liatin dulu analisa datanya untuk penghasilan di bulan Januari kalian bisa lihat itu cuma di 8.427.000 tapi sebelumnya di bulan sebelumnya itu hampir di 29.622.967 hampir drastis banget turun dan ternyata eh ternyata ini buat yang pengen tau aja ya buat yang belum tau kenapa penjualannya bisa jomblang banget ternyata ongkir tiktok itu sekarang naik guys naiknya aku gak tau berapa kali lipat cuman sekarang sistemnya sedang tidak baik-baik aja mungkin atau gimana karena banyak banget komentar yang masuk saat aku live streaming bahwa akun dari mereka para pembeli ongkirnya naik dua kali lipat bener gak sih gitu kalau buat temen-temen nih yang ngerasa punya info terbaru tolong komen di youtube aku karena kenapa karena aku udah aku sampai sekarang maksudnya di satu bulan ini aku kayak evaluasi gitu gak nemu guys gak nemu ini kenapa gitu loh karena dari beberapa toko memang aku udah lihat memang agak sepi penonton sekarang sepi katanya pindah lagi ke toko oran tapi gak tau juga tapi yang jelas ada kenaikan ongkir itu itu pasti ya banyak yang komen katanya tuh ada kenaikan ongkir double ongkir lebih mahal gitu terus yang kedua sekarang free ongkir dari tiktok itu sudah dihapuskan maksudnya gak dihapuskan semua ya untuk akun-akun tertentu mungkin akun baru masih ada free ongkir biasanya kan seperti itu tapi untuk akun-akun misalnya yang sering co di tiktok jarang ada free ongkir sekalinya free ongkir harus di angka 60 ribu ya harus di angka 60 ribu baru ada free ongkir guys seperti itu infonya kenapa ini bisa anjolok banget turun drastis konten-konten terus video kemudian apa ya kalau menurut aku sih lebih ke ongkirnya jadi orang males co atau gimana aku juga gak paham tapi yang jelas buat temen-temen nih yang mau buka di tiktok shop kalian kalau misalkan mau banget buka baru banget buka coba untuk stok barangnya di perhitungkan maksudnya jangan terlalu banyak takutnya kayak aku nih aku bener-bener lagi sepi banget gitu ya kan bener-bener lagi turun drastis banget makanya nih tips buat pemula yang baru mau join coba dicobain dulu deh live live dulu satu kali atau misalkan seminggu dulu dengan produk jangan terlalu banyak guys takutnya gak bisa jadi uang tuh produk takutnya gak ada yang co karena jujur aku dulu maksudnya di bulan-bulan kemarin di 2022 ya itu masih oke banget penonton kenceng banyak free ongkir juga banyak voucher juga dari si tiktok tapi sekarang ya ampun pokoknya sangat-sangat drastis ya buat temen-temen seller para seller atau yang jualan di tiktok boleh komen di bawah bener gak sih kayak gitu kalian ngerasa juga gak sih sekarang tiktok tuh gak baik-baik aja gitu buat para penjual oke guys itu dia infonya dari aku semoga banyak yang sharing ya part ini buat temen-temen komen dong bener gak sih tiktok shop lagi gak baik-baik aja buat para seller thanks buat nonton di channel aku dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on the next video bye bye